Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat misteri sunyi mencekam Kembali lagi kami hadir menjumpai anda Seperti biasa kami akan menyuguhkan Cerita-cerita misteri yang menarik untuk anda simak Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Istriku Jin Cantik bernama Siti Sulilah Mas Karto sudah menduda selama 5 tahun Dia hidup sendiri hanya ditemani Pak Kardan Pembantu laki-laki satu-satunya Ya, Pak Kardan ini yang mengerjakan semua pekerjaan rumah Dari menjaga toko sampai urusan dapur Mas Karto membuka usaha toko material lengkap Sampai mengajarkan bensin segala Sikap Mas Karto terhadap tetangga sangatlah ramah Ditambah lagi dermawan Apalagi terhadap anak-anak sangatlah dermawan Seringkali membelikan bakso atau es krim anak-anak yang sedang main di dekat rumahnya secara ramai-ramai Makanya anak-anak banyak yang akrab Kalau memanggil Mas Karto, Om Toh, Duda masih muda, tampan, sukses, dan ramah-tamah Tetangga banyak yang heran Benar-benar kuat imannya Dan tiap malam selesai Tentu saja Mas Karto sangat senang Apalagi dapat bonus Tiap habis melayaninya Dikasih setumpuk uang yang dikasih setumpuk uang yang ditaruh di bawah bantal Benar-benar hidup ini sangat menyenangkan Dapat istri cantik dengan bonus setumpuk uang Dan karena Pak Karten juga memberitahu juga Mengantarnya serta hidup sebatang kara Mas Karto mengajaknya tinggal bareng Selayaknya orang tua kandung Memang Mas Karto memperlakukan Pak Karten secara istimewa Tidak pernah menyuruh-nyuruh mengerjakan sesuatu Tapi Pak Karten tahu diri Dia akan melakukan segalanya sebatas kemampuannya Ada rumah dengan jarak sekitar 300 meter dari tempat tinggal Mas Karto Yang hampir setahun kosong Karena pemiliknya meninggal Dan anak-anaknya yang sudah berkeluarga Sudah punya rumah sendiri di Jakarta Rumah itu dibeli oleh seorang pengusaha sukses Buat hadiah istri simpanannya yang bernama Asih Asih seorang janda kembang yang berprofesi sebagai high class Mempunyai kecantikan yang begitu sempurna Bodinya yang tinggi semampai Kulitnya putih bersih Wajahnya yang oval dengan lesung pipit selalu menghiasi senyumnya Tidak heran kalau di mata lelaki Dia nampak sempurna Itu karena Asih memakai susuk di sekujur tubuhnya Dari pipi, bibir, mata Bahkan pinggul dan dadanya juga pakai susuk berlian Susuk yang paling mahal Dan hasiatnya paling dahsyat Jadi lelaki manapun Kalau melihatnya langsung kelepak-lepak tak berkutik Ditambah lagi Dia punya pengasian sir pandeleng Sir naksir Pandeleng melihat Artinya siapa yang melihat langsung naksir Maka lelaki manapun yang diinginkan Selalu teguk lutut padanya Hari itu Asih beli bensin di toko Mas Karto Kebetulan yang melayaninya Mas Karto sendiri Saat membayar bensin Tanpa sengaja tangan mereka bersentuhan Asih dengan beraninya mengelus-elus puluh di tangan Mas Karto Dan Mas Karto menikmati sentuhan itu Dia memang ingin jadi istri Mas Karto Baginya lebih baik jadi istrinya Mas Karto Daripada jadi istri simpanan Toh Mas Karto duda Kaya lagi Hal itu makin mematapkan niatnya melihat gelagat Mas Karto Yang menikmati elusannya Asih berkeyakinan Kalau Mas Karto ada hati padanya Dia segera memasang jerat Malam Jumat Hujan rintik-rintik Asih menuntun motornya sampai di depan rumah Mas Karto Toko sudah tutup Maklum sudah larut malam Asih mengetuk pintu dan memanggil-manggil Dengan wajah terkantuk-kantuk Mas Karto membuka pintu Pucuk di cinta ulam tiba Kebetulan sekali Mas Karto yang membuka pintunya Maaf mengganggu Mas Karto Kata Asih dengan kemayunya Oh Mbak Asih Ada apa malam-malam kesini? Tanya Mas Karto heran Sekali lagi maaf Mas Karto Motorku kehabisan bensin Gak bisa jalan Dari tadi aku tuntun Capek Makanya aku mau beli bensin Boleh kan? Iya boleh Masa beli bensin gak boleh? Kata Mas Karto sambil membuka pintu agar Asih masuk Dan dia langsung mengambil bensin Mau berapa liter? Dua liter deh biar awet Kata Asih sambil tertawa genit Mas Karto segera mengisikan bensin Asih menyentuh tangannya sambil tersenyum Mas Karto jadi gugup Hatinya dak dikduk Berapa Mas Karto? Tanya Asih manja Dua liter berarti dua puluh ribu Jawab Mas Karto kemetaran Asih segera membayar Kok hujan ya? Bolehkah aku duduk disini sambil menunggu hujan reda? Boleh Silahkan masuk aja Disini dingin Bener Mas Karto minta aku yang jelek ini untuk masuk Tanya Asih genit Kata siapa Mbak Asih jelek? Mbak Asih kan sangat cantik Asih tersenyum sambil duduk di teras Disini aja deh Gak enak Nanti apa? Kata Pak Kardan Pak Kardan gak disini kok Dia sedang ke rumah Pak D-nya yang masih hajatan Oh Tiba-tiba hujan membesar Malah disertai Guntur segala Saat Guntur menggelegar Asih segera menyembunyikan wajahnya di dada Mas Karto Hati Mas Karto makin degdik-dugdir Aduh Kok hujannya jadi gede gini sih? Gimana aku bisa pulang? Asih tampak kebingungan Kalau misalnya Ini cuma misalnya loh Mas Karto ragu-ragu Misalnya apa Mas Karto? Menginap disini ya Aku mau Daripada basah kuyuk Kata Asih Kak Kamu mau menginap disini? Rumahnya jelek Banyak nyamuk Rumah ini bagus Malah dapat dikatakan paling bagus di desa ini Kalau Mas Karto gak keberatan Aku mau menginap disini Kata Asih manja Oh silahkan silahkan Mbak Asih masuk dulu Motornya biar aku saja yang memasukkan Asih segera memberi kunci kontaknya Dan Mas Karto memasukkan motornya Mas Karto menyuruh Asih Agar tidur di kamar utama Sementara dia tidur di kamarnya sendiri Sampai lama Mas Karto tidak dapat tidur Dia memikirkan Asih yang tidur di rumahnya Asih yang cantik dan seksi Yang manja Yang suka mengelus-elus puluh di tangannya Andai Andai saja Baru saja Mas Karto berhayal Tiba-tiba pintu kamar digetuk dari luar Siapa? Tanya Mas Karto Aku Asih Mbak Asih Ngapain dia ke sini? Dengan hati penuh tanda tanya Mas Karto membuka pintu kamar Mbak Asih Kenapa kamu ke sini? Mas Karto gugup Aku takut tidur di kamar depan sendirian Aku mau tidur disini bersama Mas Karto aja ya Boleh kan? Ya gak boleh Masa laki-laki dan perempuan bukan murim Tidur sekamar Nanti dikrepuk ke tangga Tangga gak ada yang tahu Kan hujan gede Mereka sudah tidur semua Kata Asih sambil tidur disamping Mas Karto Mas Karto jadi deg-degan tak karuan Bagaimanapun juga Baru sekarang dia tidur dengan perempuan yang bukan istrinya Kecuali dengan jin cantik Siti Sulilah Maaf Mas Karto Sudah lama Mas Karto menduda Apa gak pengen beristri lagi? Mana ada perempuan yang mau sama duda jelek kayak aku? Mas Karto mencoba menutupi kegugupannya Kata siapa Mas Karto jelek? Mas Karto ganteng kok Banyak cewek yang suka Mas Karto kok Masa? Benar Termasuk aku Kata Asih sambil melingkarkan tangannya ke pinggang Mas Karto Masa kamu cantik celita bagi artis Suka pada aku Gak percaya aku Kata Mas Karto sambil mencoba melepaskan tangan Asih dari pinggangnya Ah Mas Karto meledek Mas Karto meledek Tapi aku memang suka enaksir sama Mas Karto kok Apapun akan kulakukan Demi bisa mendapatkan hati Mas Karto Mendengar perkataan itu Hati Mas Karto berbunga-bunga Asih yang melihat Mas Karto diam terpaku Segera pasang perangkap Membuka bajunya dengan alasan gerah Mas Karto cuma diam Sambil memandangi Melotot Asih memepet tubuh Mas Karto Sambil menarik tangan Mas Karto Agar memeluk pinggangnya Setelah itu meremas-remas tangan Mas Karto Akhirnya apa yang terjadi Terjadilah Mas Karto lupa daratan Lupa perjanjiannya dengan Siti Sulilah Pagi buta sebelum subuh Asih buru-buru pamit pada Mas Karto Takut ketahuan tetangga Mas Karto yang masih terlelap tidur Hanya menjawab iya-iya saja Masih dengan mata terpejam Dan selimut yang menutupi tubuhnya Yang setengah telanjang Mas Karto melanjutkan tidurnya Dia kaget saat mendengar suara bentakan Karto Bangun Eh Ada apa mbak sih Secara perlahan Mas Karto membuka matanya Buka matamu lebar-lebar Lihat siapa aku Mas Karto membuka matanya lebar-lebar Dan terbelalak saat melihat Siti Sulilah Sudah berdiri di depannya Sambil tolak pinggang Kamu sudah menghianati aku Kamu akan Kamu akan menanggung akibatnya Ampun Maafkan aku Aku janji tidak akan mengulangi lagi Maafkan aku Mas Karto langsung menubruk Siti Sulilah Tidak ada maaf Semua sudah terlanjut Siti Sulilah mendorong tubuh Mas Karto Hingga jatuh tercengkang Ampun Ampun Mas Karto merangkak mendekati Siti Sulilah lagi Tidak ada ampun Kamu akan menerima akibatnya Siti Sulilah pergi menembus dinding Ampun Mas Karto bersujud Tapi semua itu sia-sia Siti Sulilah sudah pergi meninggalkannya Mas Karto ketakutan Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian Apa yang akan menimpa dirinya Hanya menunggu waktu Pak Kardan pulang Dia heran melihat pintu tidak terkunci Padahal hari masih terlalu pagi Biasanya Mas Karto belum bangun Pak Kardan menuju meja makan Menaruh berkat bawaannya Lalu melihat Mas Karto di kamarnya Tampak Mas Karto masih tidur Mas Karto sedang tidur Tapi pintunya kok tidak terkunci Apa tadi malah Mas Karto lupa menguncinya Pak Kardan bicara sendiri Siapa itu? Tanya Mas Karto dengan suara lirih Aku Pak Kardan Pak Kardan Kemari sebentar Pak Ada apa Mas? Sepertinya penting sekali Pak Kardan masuk kamar Mas Karto segera menceritakan kejadian semalam Aduh gawat Mas Gawat sekali Celaka Pak Kardan tampak gugup Lalu bagaimana Pak Kardan? Apa aku perlu datang ke Gunung Selamat lagi? Minta tolong pada jurukuncinya Agar dimintakan maaf pada Siti Sulilah Mungkin kalau jurukuncinya yang bicara Dia mau memaafkanku Mas Karto benar-benar bingung Pak Kardan geleng-geleng kepala Sepertinya percuma Kesalahan sekali Sudah langsung menanggung akibatnya Pak Kardan lemas Lalu bagaimana Pak? Bagaimana nasibku selanjutnya? Masa kita diam saja? Mas Karto kalang kabut Ya sudah Kita kesana saja Siapa tahu Mas Karto dimaafkan Pak Kardan sangat berharap Aku mandi dulu ya Pak Mas Karto turun dari tempat tidur Menuju kamar mandi Sambil menunggu Mas Karto mandi Pak Kardan berniat menjarang air Untuk membuat kopi Sudah menjadi kebiasaan dari dulu Tiap pagi selalu minum kopi Malah dijadikan sarapannya Kalau tidak minum kopi Mulut terasa pahit Waktu mau menyalakan kompor gas macet Berkali-kali kompor itu dinyalakan tidak bisa Mas Karto selesai mandi mendekati Pak Kardan Kenapa Pak? Kompornya macet Mas Dari tadi aku nyalakan gak bisa Jawab Pak Kardan Mungkin gasnya habis Kata Mas Karto Ya gak mungkin Peng baru beli kemarin kok Coba Pak Biar aku yang menyalakan Kata Mas Karto Menekati kompor Pak Kardan minggir memberi tempat Setelah berkali-kali mencoba menyalakan Akhirnya bisa juga Tapi Tiba-tiba Wush Api itu sangat besar Dan menyambar tubuh Mas Karto Tolong Pak Tolong Mas Karto teriak minta tolong Pak Kardan menyalakan keran Menampung airnya dengan gayung Dan menyiramkan ke tubuh Mas Karto Aku mau ambil air di kamar mandi saja Pak Kardan berlari ke kamar mandi Mas Karto ikut lari ke kamar mandi Di depan kamar mandi Terdapat deliken berisi bensin Mas Karto yang lari kepanasan Dan sangat terburu-buru Jatuh menubruk deliken itu Bensin tumpah Dan Wush Api membakar sekujur tubuh Mas Karto Siraman air Pak Kardan Yang menggunakan gayung sia-sia belaka Dalam waktu sekejap Api memenuhi dapur dan kamar mandi Pak Kardan kalang kabut berlari keluar Teriak minta tolong Tetangga berdatangan menolong dengan bantuan seadanya Namun api menjalar dengan cepatnya Kebakaran rumah mewah bertingkat dua dengan tokonya Beserta pemiliknya Mas Karto Pak Kardan hanya mampu menangis Sambil memandangi rumah itu Hatinya sangat sedih melihat rumah itu habis terbakar Beserta majikannya Majikan yang baik hati dan dermawan Yang memperlakukan dirinya Selayaknya orang tuanya sendiri Pagi harinya Orang sedesa datang melayat Mereka mengurusi mayat Mas Karto Yang badannya hitam terbakar Sampai pemakaman selesai Pak Kardan masih duduk di depan rumah Sambil menangis terseduh-seduh Tetangga-tetangga dekat menasihati Pak Kardan Agar tabah menerima cobaan ini Bukannya sadar Tapi tangis Pak Kardan makin menjadi Seperti anak kecil minta mainan Asih yang ikut melayat juga ikut menangis Menangis bukan menangis kematian Mas Karto Tapi menangis Karena pengorbanannya tadi malam sia-sia belaka Impian untuk menjadi Nyonya Karto yang kaya raya musnah Terpaksa Pak Kardan menceritakan hal yang sebenarnya pada Pak Lurah Daripada dilaporkan dijadikan tersangka Mendengar cerita Pak Kardan tersebut Pak Lurah mengurungkan niatnya untuk melaporkan Pak Kardan Mereka menuduh Kalau Pak Kardan lah pelakunya Tapi dari cerita itu Mereka jadi tahu hal yang sebenarnya Bahwa kejadian itu akibat dari perbuatan Mas Karto sendiri Mas Karto yang mencari kekayaan dari Cinsi Tisuliha Di Gunung Selamet Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax